Nah sekarang sudah hampir kurang lebih 10-12 hari setelah tanam bukan dari setelah tumbuh Nah ini bawang daun yang kita tanam 10 hari sebelumnya Nah hasilnya sudah seperti ini Sudah mulai terjadi regenerasi akar Dimana sudah terjadi pertumbuhan yang mulai signifikan Nah berhubung sekarang cuaca kemarau Namun 2 hari kemarin ada hujan dan sekarang tidak ada lagi Patutnya kita memberi perairan dan mengairi dengan cukup Kita akan melakukan metode penyiraman dengan membuat hujan buatan Nah ini adalah alat penyebar atau kunci dari apa namanya air yang akan keluar nanti Atau disebut juga kincir disini ini sangat berperan penting Metode ngincir ini disebut juga apa namanya springle Dan disebut juga kincir kupu-kupu Metode ini umum dipakai dan dilokokan di daerah hulu sungai Citarum Nah dengan menggunakan selang satu in Nah dengan menggunakan selang satu in Nah dimasukkan Lalu kita ikat Ikat kembali ke bambu atau tiang yang sudah kita persiapkan terlebih dahulu Lalu kita tancapkan dengan kuat Ingat tiangnya jangan terlalu tinggi Juga jangan terlalu pendek Karena itu akan sangat berpengaruh pada lebar dan kondisi angin atau penyebaran keluarnya air nanti Menggunakan selang satu in Nah seperti ini Kita jalur pada parit-parit Apa namanya Paritan yang sudah ada Dengan menggunakan metode indukan atau bre Nah tadinya saya disini mau pakai indukan metode pasang peralon Dari sana saya mau pasang peralon Namun sekarang sudah mau hampir mau masuk musim hujan Jadi tak apalah Sekarang pakai apa yang ada dulu Jangan mempersulit diri Nah ini gardu indukannya Biasa disebut disini bre Saya memakai yang 6 Namun bebas bisa disesuaikan dengan tenaga mesin Air dan lain sebagainya Ada yang 12 Ada yang 8 Yang 10 Bahkan 4 juga ada Bebas bisa disesuaikan Ini kita bikin sendiri Di bengkel-bengkel las Nah Ini umum dipakai disini Menggunakan epek ukuran 2 in Ah coplok Nah Sudah muncul tunas-tunas baru Ah coplok Kita tanam kembali Nah Sudah pasang seperti ini Yang mana ya 7 Pakai letter T Sekarang masih proses siap-siap Nah Ini air yang akan kita pakai Mesinnya Saya pakai kosin Nah Tenaganya kurang lebih 6 pk 6 sampai 8 pk Kurang lebih Ya kira-kira kalau pakai Untuk skala Apa namanya Hantar begini 25 Pasang kincir juga mampu Namun saya bukan ahli mereview mesin Atau teknologi semacamnya Nah Jadi saya tidak tahu Ini mesin yang kita pakai Nah Ini gorong-gorongnya Nanti kita pasang Menggunakan karet Nah Karet bekas ban motor Nah ingat Harus ban motor Karena tipis Tapi kuat Elastis Daya cengkramnya lumayan Kita cek dulu bensin Wih penuh Bagus Kapasitas tanki besinya 3 sampai 4 liter Cukuplah Untuk Pergerakan Atau Menghidupkan mesin Dari mulai Sekarang jam berapa ya Jam 8 sampai jam 1 Itu cukup Nah Masih dilakukan persiapan Sama para pegawai Bukan para pegawai Tapi pegawai Karena cuma 1 orang Oh Itu ujung Supaya tidak tambah repot Nanti pas sudah Semua terpasang Kita Angetin dulu Mesinnya Kita panaskan terlebih dahulu Nah Supaya lancar Dengerin suaranya Wih Sebening kan Padahal Mesin Sudah 10 tahun nih Hampir 10 lebih 10 tahun lebih Mengabdi Namun Karena perawatannya Yang lumayan Alhamdulillah Masih segar Nah Persiapan Sudah hampir Mulai selesai Sedang Dilakukan Pengikatan Pada Gardu Induk Nah Diikat Dengan menggunakan Tali Karet Dari ban bekas Proses pemanasan mesin Kita cukup Nah Kita matikan Sambil menunggu Proses Proses pengikatan Gardu Induk Selesai Nah Lanjut Proses pemasangan Gorong-gorong Cukupnya Kurang panjang Nah Kita pasang dulu Gorong-gorong Nah Persiapan Sudah mulai beres Ya buka Isian lah Pancing Kita pancing Terlebih dahulu Oh Oh Yeah Yeah hai 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 Bapak di benung tuh Hai tak gitu weh Ayo kita pancing dengan menurunkan air supaya lebih cepat airnya naik dan keluar mudah tersedot hai 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 abandoned kita Hai eh dog hirupan langsung kita nyalakan cupna masuk banyak biogeshanet kurang kita jangan dulu digas bro nah mesin sudah kita nyalakan ayo tinggal menunggu airnya naik nah air sudah nampak naik terus naik naik itu tandanya pemasangan pada pipa penyedotan sudah bagus tinggal nanti kita atur gas kalau sudah naik jangan dipaksa jangan dipaksa karena itu akan berpengaruh pada umur mesin nah suara mesin sudah mulai beda keluar suaranya dari kenal potnya itu tandanya air sudah merangkak naik pada dari pipa penyedotan tinggal si mesin tersebut apa namanya bekerja ekstra untuk mendorong ulang si air yang sudah disedot dari mesin itu sendiri tinggal kita rapihkan sudah mulai mendorong nah mulai keluar nah sudah mulai keluar tinggal dirapihkan sedikit-sedikit nah sudah mulai keluar tinggal kita cek dulu apakah masih ada selang yang terlipat atau belum nah seperti itu 1 2 3 4 5 6 sudah mulai keluar tinggal yang 1 eh tadi di mana nikel di tengah nah semua sudah mulai keluar tinggal kita besarkan gasnya sudah keluar jangan dulu diberi gas yang terlalu besar kita tunggu 1-5 menit dengan maksud dan tujuan supaya terlihat si karet yang kita pasang lalu kita ikat tadi pada sambung-sambungan apakah terikat kencang atau tidak nah sudah mulai keluar hujan buatan versi petani nah begitulah kira-kira proses pengiraman atau pemberian pengairan pada budidaya bawang daun yang saya budidayakan sekarang Alhamdulillah ketersediaan air lancar nah begitulah kira-kira saya mau lanjut bekerja sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan dan lain video kita bahas lebih banyak lagi apa namanya bermasalahan perlakuan di dunia seputar pertanian selamat menikmati